Dalam video ini kita akan membahas hewan laut dan binatang liar serta fakta-faktanya. Ini adalah kura-kura. Batok kura-kura ini terdiri dari dua bagian. Bagian atas yang menutupi punggung disebut karapas dan bagian bawah disebut plastron. Ini adalah macan kumbang. Macan kumbang adalah istilah untuk ragam melanisme rambut yang ditemukan pada kucing besar jenis macan tutul dan jaguar. Ini adalah naga laut berdaun. Naga laut berdaun hanya ditemukan di pantai selatan Australia dari Victoria hingga ke Perth dengan kedalaman maksimal 30 meter. Ini adalah paus beluga. Paus beluga memakan hampir semua jenis ikan, invertebrata dan hewan lain yang tinggal di bawah laut. Paus beluga dapat menghisap mangsa ke dalam mulut mereka menggunakan bibir yang fleksibel. Ini adalah ikan layaran. Ikan layaran merupakan jenis ikan yang terkenal karena paru runcingnya dan sirip yang terdapat di punggungnya lebih tinggi dari panjang tubuhnya. Ini adalah hiu hantu. Hiu hantu atau cimaera termasuk dalam keluarga ikan laut dalam yang tubuhnya tidak ditopang oleh tulang keras, melainkan oleh tulang rawan. Ini adalah antelop. Istilah antelop digunakan untuk merujuk pada banyak spesies ruminansia berkuku genap yang menempati habitat di berbagai daerah di Afrika dan Resia. Ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu adalah serangga berwarna-warni dengan sayap besar dan terbang berkibar. Mereka terkait dengan ngengat dan memiliki sekitar 18.500 spesies dalam berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Ini adalah rusa. Rusa adalah herbivora tanduk dari keluarga Servide. Mereka hidup di habitat yang beragam, dari hutan hingga gurun, di seluruh dunia. Ini adalah pari elang tutul. Habitat ikan ini yaitu di perairan terbuka di depan terumbu karang dan di laguna, 1 sampai 80 meter. Ini adalah hiu mako. Kekuatan tubuh hiu mako tidak cuma membuatnya mampu berenang secepat kilat. Ia juga bisa terbang ke udara bermeter-meter. Ini adalah paus sperma. Perairan dengan kedalaman lebih dari 1000 meter adalah habitat asli paus ini. Selain di area laut hitam dan laut merah, karakteristik perairan tersebut biasanya cukup hampa dan tidak tertutup es. Ini adalah pinguin. Hewan ini mempunyai bentuk tubuh yang memudahkannya untuk berenang. Bentuk tubuhnya adalah fusiform atau berbentuk seperti elips dengan bagian tengahnya melebar dan meruncing di kedua ujungnya. Ini adalah yellow box fish atau ikan kotak kuning. Ikan kotak kuning adalah spesies box fish. Ini dapat ditemukan di terumbu di seluruh samudera pasifik dan samudera hindia serta samudera atlantik tenggara. Ini adalah jerapah. Jerapah punya kaki panjang dan kulit berwarna coklat tidak beraturan. Lehernya bisa melentur. Jerapah adalah hewan tertinggi dari semua hewan darat. Ini adalah gajah. Gajah adalah salah satu hewan mamalia terbesar di dunia. Seperti hewan mamalia lainnya, gajah berkembang biak dengan cara melahirkan. Ini adalah Itiosaurus. Itiosaurus adalah hewan purba dan termasuk hewan karnifora. Makanan mereka berupa cumi-cumi, ikan, dan mungkin spesies Itiosaurus yang lebih kecil. Ini adalah kuda laut. Kuda laut amat cantik serta unik bentuk tubuhnya. Maka tidak jarang jika kuda laut memiliki peranan sebagai salah satu ikan hias dalam akwarium. Ini adalah badak. Badak adalah mamalia herbivora dari keluarga Rhinocerotidae. Badak memiliki panjang sekitar 4 meter dan tinggi 2 meter. Bobotnya bisa mencapai 3 ton. Ini adalah kelabang. Kelabang cukup umum ditemukan di tempat seperti bagian bawah daun-daun mati, bebatuan, gua, hutan, bahkan bagian dalam rumah. Ini adalah tawon. Peran tawon lebih besar sebagai pengendali serangga karena tawon adalah karnifora dan akan memakan serangga-serangga kecil seperti lalat, belalang, ulat, dan berbagai serangga hama lainnya. Ini adalah ikan sungut ganda. Ikan sungut ganda adalah ordo ikan bertulang sejati yang umumnya hidup di laut dalam. Habitatnya di samudera Artik, samudera Pasifik, samudera Hindia, samudera Atlantik, dan laut Mediterania. Ini adalah hiu mulut besar. Hewan ini mudah dikenali karena kepala dan mulut yang besar. Saat makan, berenang dengan mulut besar terbuka lebar untuk menyaring air, plankton dan ubur-ubur. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi adalah salah satu dari lebih dari 300 spesies moluska bertentakel 10 yang merupakan Ordo Cepalopoda tetoidea. Ini adalah ikan kepe-kepe garis 8. Saat dewasa, ikan ini hidup di kawasan terumbu karang secara berpasangan. Sedangkan pada masa huvenil ditemukan bergerombol di kawasan yang terdapat karang akropora. Ini adalah Duncleosteus. Duncleosteus merupakan hewan karnifora yang mulutnya dilengkapi dengan taring raksasa. Ikan kurba ini juga bisa tumbuh hingga sepanjang 9 meter. Terima kasih telah menonton!